Oke, selamat datang kembali bersama saya Edi Arifin dan di video kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai Google My Business atau Google Business School. Apa sih itu Google My Business dan apakah bisa meningkatkan penjualan di bisnis kita? Temukan jawabannya di video berikut ini. Ya, jadi beberapa tahun kebelakang gitu ya, banyak sekali pebisnis baik offline maupun online yang memanfaatkan aplikasi Google My Business sebagai salah satu strategi digital marketing untuk menarik banyak traffic yang dapat mengunjungi bisnis mereka gitu ya. Dan aplikasi tersebut adalah Google My Business. Nah, Google My Business ini apa sih sebenarnya gitu ya? Oke, penjelasan mengenai Google My Business ini sebenarnya bisa kita baca di halamannya google.com, garis miring bisnis. Kita bisa melihat di sini Google memberikan informasi bahwa berinteraksi dengan pelanggan di Google secara gratis gitu ya. Profil bisnis gratis memungkinkan Anda menjangkau pelanggan dengan mudah di Google Pengelusuran dan Google Maps. Ini artinya adalah ketika seorang berbisnis menggunakan atau mendaftar di Google My Business, mendaftarkan akunnya di sana, maka orang lain atau calon pelanggan mampu menemukan bisnis kita melalui aplikasi mesin pencari ataupun melalui Google Maps. Jadi lokasi kita bisa ditemukan melalui Google Maps. Lalu, Google mengatakan dapatkan pelanggan dengan profil bisnis yang menarik. Anda bisa memposting foto penawaran ke profil Anda untuk menampilkan keunikan bisnis Anda dan memberi pelanggan alasan untuk memilih Anda setiap waktu. Jadi di Google My Business ini, kita bisa memasang foto ya, foto produk kita, kemudian foto-foto promo kita, misalnya juga kita bisa memposting berita, juga produk-produk, disertai dengan deskripsi dan harganya, plus tombol beli, kalau misalnya kita ada yang mengklik tombolnya, maka akan terhubung ke website kita, ke nomor handphone kita, dan lain sebagainya. Jadi di dalam aplikasi ini juga sudah lengkap, hal sama seperti toko online ya, pada umumnya, bahwa produk-produk kita juga bisa ditampilkan di sana. Kemudian, beri pelanggan lebih banyak cara untuk menghubungi Anda. Pelanggan Anda siap untuk berinteraksi melalui panggilan telpon, SMS, atau penulisan ulasan. Kini dengan lebih banyak cara untuk bertransaksi, Anda bisa melakukan lebih banyak bisnis. Ya, jadi salah satu fungsi dari Google My Business ini adalah, orang lain atau calon pelanggan kita itu dapat langsung berinteraksi melalui tombol telpon ya, atau tombol terhubung dengan website kita. Jadi, orang ketika sudah menemukan kita di Google Pendusuran atau di Google Maps, mereka bisa langsung menghubungi kita dan menjangkau lokasi kita melalui tadi Google Maps. Nah, selain itu juga, ketika kita sudah memiliki akun di Google My Business, ini bisa menambahkan bisnis-bisnis yang lain ya. Artinya apa? Kamu hanya cukup mendaftar satu akun saja, setelah itu kamu bisa menambahkan beberapa bisnis di dalamnya. Lalu, manfaatnya apa untuk para pebisnis Google My Business ini? Nah, kita coba lihat ya, mungkin dari kalian semua pernah melakukan ini ya, mencari sesuatu gitu ya, kemudian mencarinya melalui Google Pendusuran. Misal, kita cari, sedang mencari toko mainan ya, mainan anak di Jakarta misalnya. Nah, ini akan muncul ya, beberapa pebisnis-pebisnis yang menjual mainan di sana. Nah, di sini muncul di paling atas bahkan, jadi mengalahkan beberapa website-website besar lainnya. Nah, di sini akan muncul nama toko kita, kemudian ada ulasan dan sebagainya. Nah, kalau di klik, maka akan masuknya ke Google Maps ya, dan di sana juga ada informasinya. Di sana ulasannya bisa lihat, kemudian fotonya juga bisa dilihat, seperti ini ya. Akan muncul semua informasi dari bisnis kita. Nah, kita coba yang lain, toko busana muslim terdekat. Misalnya, kita sedang mencari busana muslim terdekat, maka juga akan muncul. Misalnya, rumah muslim Alivia. Nah, ini muncul di halaman pertama. Nah, ini salah satu fungsinya ya. Jadi, tanpa website pun, tanpa kita pilih website, kita bisa melakukan strategi digital marketing semacam ini. Dan ini efektif sekali, jika Anda memang sedang mencari pasar lokal ya, mencari calon pelanggan di pasar lokal. Nah, ini akan muncul, informasinya juga akan muncul di sini. Foto-fotonya bisa dilihat. Kemudian, kemudian lokasinya, ini foto bisa dilihat. Ya, ini tokonya, seperti ini. Oke. Manfaatnya apa sih untuk pebisnis? Nah, ya pasti ketika bisnis kita atau produk dan jasa kita muncul di Google, gitu ya, seperti tadi, toko busana muslim terdekat tadi, maka secara otomatis pelanggan memungkinkan untuk datang ke toko kita, ya. Kalau memang jaraknya masih terdekat, kemudian terlihat juga banyak rating atau review yang menunjukkan bahwa toko ini recommended, ya, buat orang seperti Anda yang sudah mencari tadi produk busana muslim, maka kemungkinan Anda, maka kemungkinan kamu juga akan datang ke sana. Nah, ini salah satunya. Jadi, fungsinya adalah untuk mendatangkan traffic, gitu ya. Jadi, buat para pebisnis offline, restoran misalnya, bengkel, kemudian jasa tertentu, distributor, supplier, dan sebagainya, ini bisa menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu cara strategi digital marketing untuk mendatangkan banyak traffic secara gratis, gitu ya. Yang paling di garis bawahnya adalah secara gratis tanpa ada batasan waktu. Jadi, benar-benar efektif banget, gitu ya, dan banyak yang sudah melakukannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat akun Google My Business dan bagaimana cara mengoptimasinya supaya ketika ada yang mencari, maka akun kita diposisikan di paling atas, gitu ya, di mesin pencari maupun di Google Maps. Nah, bagaimana cara membuat akun Google My Business dan bagaimana cara mengoptimasinya akan dibahas di video-video berikutnya. Untuk itu, pastikan terus tonton video-video lainnya di channel ini ya. Oke, demikian penjelasan mengenai Google My Business atau Google Businessku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.